Berburu foto malaikat dan juga sejumlah devil, salah satunya mumi, ini sebagai refleksi di tahun 2018 bahwa banyak kebaikan dan juga keburukan yang terjadi di tahun ini. Boleh juga. Filosofinya ya, bagus ya. Filosofinya, betul. Tapi kalau tadi warga Sidoarjo berburu foto mumi dan juga malaikat, nih justru warga Jakarta dan sekitarnya justru bermain-main di Pantai Ancel untuk mengisi waktu libur mereka. Ya, kita akan simak laporan dari reporter RTV, Salsabila Alkatiri dan jurukamera Ahmad Zaki terkait ramainya pengunjung Pantai Ancel, meskipun sudah ada imbauan dari BMKG agar menjauhi wilayah pantai pasca erupsi Gunung Anak Rakatau. Menyambut malam pergantian tahun baru 2019, Pantai Ancel masih menjadi kawasan destinasi favorit pengunjung. Pengunjung yang memadati Pantai Ancel ini telah mencapai puluhan ribu orang. Jumlah ini akan terus bertambah mengingat perayaan malam tahun baru nanti masih berlangsung hingga beberapa jam mendatang. Dan pengunjung yang datang ke Pantai Ancel ini, mereka hadir dari berbagai daerah. Dan alasan mereka memilih Pantai Ancel ini memang tentunya keindahan pantai yang disajikan, juga hembusan air laut, dan juga para anak-anak bisa menikmati wahana air yang tersedia di Ancel ini. Terlihat para anak-anak juga mendampingi anak-anaknya bermain air, berenang, dan juga mereka menikmati hingga sunset di pinggiran pantai ini. Tentunya suasana di sini sangat meriah dan juga sangat ramai dengan antusias para pengunjung Pantai Ancel, meskipun beberapa waktu yang lalu sempat BMKG menghimbau agar para wisatawan menjauhi kawasan di sekitaran pantai. Namun memang untuk menyambut tahun baru ini di Ancel sendiri masih menjadi tempat favorit guna merayakan malam pergantian tahun baru nanti. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri dan Ahmad Zaki, RTV.